Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau membagikan tutorial simpel ya mengenai Chrome lagi ya Chrome bukan gmail gmail.com Oke email kita itu ternyata bisa dipasang add-on add-on itu untuk apa add-on itu seperti pihak-pihak ketiga atau aplikasi tambahan yang ditambahkan ke email ya add-on email itu namanya kan untuk ditambahkan ke email supaya kita bisa melakukan aktivitas lainnya di email tersebut contoh ya kalau di Chrome itu extension namanya Nah jadi seperti ini extensionnya yang di atas ini Nah kalau di Gmail ternyata ada namanya add-on kalau di Mozilla namanya add-on juga Nah kita lihat di sini bagian sini kita akan memasang add-on tersebut pertama teman-teman buka emailnya ya login ke email teman masing-masing lihat di bagian sebelah kanan yang ini ada setelan Oke kita klik setelannya kemudian ada setelan lagi Oke kita klik dan dia sedang mengambil kita tunggu sampai sini teman-teman lihat banyak sekali fiturnya kalau udah banyak kayak gini teman-teman pasti bingung teman-teman nih nggak usah di kacau-kacau biarkan saja Nah kita akan langsung ke add-on nah ini add-on di sini belum ada terinstall add-on apapun ya jadi add-on yang diinstal tidak ada add-on yang terinstall Nah jadi kita kelola siap Nah kita kelola lalu di sini akan dibilangnya Anda belum menginstal gmail add-on jadi caranya gimana Nah jadi kita install kita lihat di sini ada titik garis tiga kita klik di sini kita lihat paling populer populer peringkat atas kategori fitur bisnis sampai ke bekerja dengan formulir ada Nah jadi teman-teman semuanya bisa lebih cepat kerjanya nanti kita coba yang paling populer Oke siap paling populer kita terpopuler nah ini dia kita lihat dan di sini yang paling populer itu ada Zoom Zoom yang sekarang apalagi ke sekarang kan work from whom wfh kalau nggak salah itu ya Nah ini trailer pergimal ada asana ada select ada mail track smart seat ini finish alarm awet Evernote mail match in gmail nah ini mail match ini biasanya mengirim email dalam bentuk banyak nih nah Dropbox Dropbox ini untuk menunggu penyimpanan nah Automatical from.hub dan lain sebagainya kita coba satu ya yang yang familiar lah untuk kita report for gamer yang mana ya kira-kira yang ya terserah teman-teman butuhnya yang mana gitu kita mau pilih PDF filter mungkin ya Oke kita klik PDF filter Nah di sini teman-teman langsung install add-on G Suite add-on Gmail nah jadi tampilan seperti ini nanti siap nah oke oke udah tahu ya Nah baru ini penggunanya udah banyak banget baru kita install Nah di sini dia katakan bersiap untuk memasang jadi PDF filter for Gmail itu memerlukan izin anda untuk memulai pemasangan jadi dia harus izin kita dulu ibaratnya kalau kita pakai barang kita harus izin dulu Nah kita lanjutkan setelah kita lanjutkan akan muncul pop-up seperti ini lalu kita pilih akunnya ya kita pilih akunnya lalu dia seperti ini dan kita dia bisa melihat mengedit mendownload dan secara permanen menghapus kontak anda Oke siap melihat pesan email saat add-on dijalankan jalankan sebagai add-on Gmail mengirim email atas nama anda Oke izinkan sesudah itu teman-teman ayo tunggu sebentar dan dia akan loading seperti ini kita lihat ini masih loading kita nggak tahu berapa besarnya disini ya besarnya kayaknya enggak ada disini nah ini PDF filter for Gmail telah diinstal tempat menemukan PDF filter for Gmail ini dia nah disini ya Oke selesai siap kita cari dimana tadi letaknya PDF file filter nah ini dia ah ini sebelah kanan ya enggak kurang nampak ya kurang nampak ini PDF filter install buka sidebar untuk menggunakan PDF filter filler filler di gmail Oke kita klik jadi fungsinya kita menemukan file PDF yang ada di email nah contohnya kita kelola add-on eh terinstall ya udah terinstall Hai mulai dengan pembuka ML atau percakapan coba yang ini kita buka nah dia kalau kita buka nanti dia langsung ini langsung muncul seperti ini dan kita perlu login ya perlu login eh lagi start dulu sini nah ini kalau PDF filter itu cara memasang add-on nah kemudian cara untuk menginstalnya macam mana gitu tentunya teman-teman enggak mau kan ribet pakai ini add-on segala macam sama teman-teman caranya teman-teman klik setelan lalu teman-teman pilih setelan di sini di bagian add-on teman-teman lihat di sini ada PDF filter nah teman-teman klik kelola Oke kalau udah diklik kelola teman-teman langsung hapus aja nih ada titik tiga di sini ada tulisan uninstall kita klik aja klik nah di sini dia akan konfirmasi lagi konfirmasi uninstall PDF filler yakin ingin meng-uninstall aplikasi PDF deliver gmail karya yakinlah Oke kita klik install aplikasi siap sesudah di-uninstall dia akan loading 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 mungkin dia nggak mau berpisah dengan kita ya loading loading terus loading terus loading terus oke siap ada sini tidak akan ada lagi add-onnya jadi kalau mau install lagi ya gampang tinggal tinggi baris tiga kemudian lihat tahap peringkat atas atau populer adalah lain sebagainya sesuai kebutuhan teman-teman nah ini biasanya bagus nih mail match in Gmail kayaknya nah teman-teman bisa kirim email secara banyak dan lain sebagainya Oke terima kasih teman-teman semuanya yang sudah melihat cara menginstall add-on di Gmail mudah-mudahan membantu teman-teman ya sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati